Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada museum bagian dari biologi adalah museum botani. Jadi museum botani ini adalah museum khusus, jadi merupakan bagian dari museum biologi. Karena botani ini adalah merupakan ilmu yang membahas mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi orang bisa menyusun museum itu dengan memamerkan jenis atau bentuk daun, kemudian juga akar-akarnya serta induk atau batang pohon dan cabang-cabangnya. Nah, jadi museum botani ini bisa memuat pelbagai jenis tumbuhan, atau yang disebut dengan flora. Jadi bisa saja museum botani itu disebut museum flora, khususnya flora yang ada di negeri agraris ini, seperti di Indonesia. Jadi bermacam-macam tumbuhan itu bisa dimusiumkan. Nah, terutama dalam bentuk peninggalan-peninggalan yang mungkin tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati atau diawetkan. Nah, tetapi bisa juga sebenarnya museum botani itu adalah museum hidup. Jadi yang dimasukkan dengan museum hidup itu adalah tumbuhan-tumbuhan itu tetap berada pada tempatnya atau situsnya, tetapi dalam kondisi yang masih hidup, artinya masih tumbuh, kemudian bisa berbunga, bisa berbuah. Maka, ini adalah museum yang terbuka. Jadi museum botani yang terbuka. Yaitu museum yang bisa dikatakan juga sebagai museum hidup. Karena biasanya museum itu memang menyimpan benda-benda atau yang bersifat buatan manusia, tapi juga merupakan benda-benda buatan alam. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan itu adalah hasil dari alam. Yang kemudian disimpan di dalam museum, itu berarti benda yang sudah mati. Nah, kalau hidup, maka ya memang sebaiknya begitu ya. Ada museum botani tapi hidup. Nah, yang sering disebut itu adalah sebagai contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor ini merupakan museum botani yang masih hidup gitu ya, masih ada. Nah, sehingga tanamannya adalah tanaman yang masih bisa berbunga, berbuah, dan tidak mati. Jadi orang bisa melihat secara langsung tumbuhan itu dilihat dari daunnya, kemudian juga bunganya, dan juga buahnya. Jadi kalau tumbuhan itu sudah mati, karena kita melihat kayunya, melihat daunnya ya dalam bentuk hebarium misalnya. Nah, sehingga sebenarnya museum Kebun Raya itu adalah museum hidup dan museum yang terbuka. Artinya museum tidak memerlukan ruang yang dibangun dalam bentuk gedung-gedung, tetapi berada di luar gedung, ya terbuka, orang bisa melihat dengan nyata, melihat sesuai dengan kehidupannya. Jadi artinya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, berkembang, dan juga berbuah. Nah, itu bisa kelihatan dengan jelas. Jadi, sebenarnya museum botani bisa dibangun dalam dua jenis, ya. Bisa museum yang sudah mati, tetapi juga bisa museum yang masih hidup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!